Mari kita menonton Di awal film kita sudah diperlihatkan seorang pria bernama Hamzah Yang mengejar pacarnya yang bernama Badru Saat ini hubungan dua sejoli itu memang sedang kurang baik Karena Hamzah sudah lama menganggur Akan tetapi satu kejutan dari Hamzah membuat Badru menjadi sumeringah Hamzah akhirnya berhasil menjadi PNS lalu berniat menikahi Badru Kemeriahan pesta perkawinan sudah berlalu Kini sudah tiga tahun mereka menjadi sepasang suami istri Ternyata tidak hanya waktu yang berubah Tapi Hamzah juga berubah tidak seperti orang yang Badru kenal dulu Hamzah sering bersikap kasar Bahkan hanya karena hal-hal sepele saja dapat memicu amarahnya Hal ini sudah menjadi rahasia umum di lingkungan mereka Tapi para tetangga tidak bisa sembarangan ikut campur Kemudian di saat pagi tiba Hamzah berubah 180 derajat seperti tidak terjadi apa-apa Ia memang tipikal pria manipulatif sehingga dengan mudahnya berhasil membuat pertahanan Badru goya seketika Meski disiksa berkali-kali Di saat Badru mencoba menghadapi ini sendirian Ibunya yang bernama Samsu tidak rela jika anaknya terus menjadi samsak tinju saat Hamzah marah ataupun mabuk Berbeda dengan Badru yang percaya Hamzah akan berubah suatu hari nanti Samsu lebih khawatir jika anaknya sudah keburu mati dipukuli Untungnya saja mereka tinggal bertetangga di rumah susun sehingga Samsu bisa memastikan anaknya masih hidup Ibu dan anak ini tampak kompak Mulai dari berbagi resep sampai dekat dengan penjual barang bekas bernama Zulfi Pria itu sering mengunjungi rumah Samsu meskipun ibu-ibu ini nawarnya suka kebangetan Meski terlihat sudah pasrah dengan nasibnya tapi sebenarnya Badru memikirkan ucapan ibunya Diam-diam ia pergi ke apotek untuk membeli obat bebas dari kecanduan alkohol Badru merasa tindakan kasar suaminya ini karena Hamzah suka mabuk-mabukan Meskipun sudah mendengar efek mengerikan dari obat itu Badru tetap memasukkannya dalam semur daging yang ia masak Kapisialnya rencana Badru tidak berjalan semulus kulitnya karena Hamzah lebih dulu tahu Sampainya di rumah ia memaksa Badru untuk makan masakannya sendiri Tentu saja Badru menjadi gelagapan karena terus menolak Hamzah menjadi kesal dan amarahnya pun meledak Sampai-sampai ia nyaris mendorong wajah Badru ke wajan panas Mau tidak mau Badru akhirnya jujur tentang obat yang dibelinya tadi siang Dan daging domba yang lezat itu berakhir di tempat sampah Badru pun memikirkan cara lain agar Hamzah berubah Salah satunya dengan rencana mempunyai anak Ia bahkan sampai membeli gaun merah seksi dan heels merah untuk menarik perhatian Hamzah Malam harinya saat ia menunggu kepulangan Hamzah ia tidak sabar untuk menggoda suaminya Tapi ia malah dikejutkan dengan kedatangan Pak Rusun Rupanya ia mengundang Badru kerapat yang membahas perbaikan Rusun Semua orang tampaknya setuju dengan fasilitas baru menggiurkan yang ditawarkan Meskipun ada kenaikan harga Tapi itu tidak berlaku bagi Hamzah Badru pun mencoba untuk meyakinkan suaminya Namun belum sempat ia mengatakan apa-apa Hamzah yang baru datang langsung memarahi sikap lancang istrinya Ia marah karena Badru datang tanpa persetujuannya Sesampainya di rumah Hamzah menemukan paket Badru berisi heels yang kelihatannya mahal Awalnya ia bersikap manis dengan merayu Badru agar tidak menyetujui rencana fasilitas baru Rusun Hingga akhirnya Badru menolak Hamzah mengeluarkan sepatu merah menggoda itu Dengan kejam ia memukul jari Badru dengan ujung sepatu yang runcing Hamzah pun meninggalkan Badru yang menangis kesakitan Lalu bisa ditebak Pagi harinya Hamzah sudah amnesia dengan sikap kasarnya tersebut Selepas kepergian Hamzah Badru mengamuk dengan membanting barang-barang di dapur Dan secara kebetulan Zulfi mampir ke rumah lalu melihat luka di tangan Badru Karena suasana hatinya sedang tidak baik Ia mengusir Zulfi dan berencana menembak mati semua cowok di dunia ini termasuk kalian Tapi Badru sangat terkejut saat ia mendapat panggilan dari polisi Sesaat dari khayalannya membunuh semua cowok Padahal yang sebenarnya terjadi Zulfi diam-diam melaporkan Hamzah atas kasus KDRT Kocaknya karena ketidaktahuan Badru dan Samsu Mereka dengan polos memberi kesaksian jika pembunuhan itu hanya terjadi di khayalan saja Nah malah polisi yang sekarang jadi bingung Alih-alih menyebut nama Hamzah Polisi malah menyebut nama Zulfi Lucunya lagi anak dan ibu ini langsung berkata jika Zulfi orang mesum yang suka ngintip Supaya mereka aman dari polisi Nah lo makin bingung nih polisinya Akhirnya polisi menjelaskan yang ia maksud masalah KDRT bersamaan dengan Hamzah yang dibawa ke kantor kepolisian Namun polisi hanya mau memproses kasus ini jika korbannya melaporkan saja Melihat kedatangan Hamzah Badru menjadi dilema tapi ia akhirnya membuat laporan meskipun Hamzah memelas Tapi bukanlah Hamzah jika tidak manipulatif Ia menyujudkan Badru lalu mengeluarkan jurus silat lidahnya dengan mengatakan akan berhenti mabuk-mabukan Dan mewujudkan mimpi Badru untuk punya anak Hal ini membuat Badru luluh dan mencabut laporannya Mereka pun pulang dari kepolisian secara bersama-sama Tapi Samsu kepalang marah karena anaknya mau saja dibodohi Ia bahkan tidak segan menyebut Hamzah pengecut yang membuat emosinya memuncak dan memukul Samsu Kejadian ini membuat Samsu tidak mau berhubungan dengan anaknya selagi Badru tidak bisa meninggalkan Hamzah Sementara itu Hamzah mulai berhenti minum alkohol setelah difonis menderita sakit kronis Hal ini dimanfaatkan Hamzah untuk meyakinkan istrinya jika ia berubah demi Badru Sepulang kerja ia langsung bersikap manis dan mengajak Badru bermantap-mantap Tak disangka benih yang dikeluarkan Hamzah rupanya langsung jadi Sehingga tidak perlu waktu lama Badru mengandung anak pertama mereka Kabar gembira ini langsung ia sampaikan pada Samsu Sekalian dengan permohonan maaf menantunya yang kurang ajar Hari-hari berlalu Badru merasakan kebahagiaan sebagai ibu hamil Apalagi Hamzah semakin perhatian dan terlihat sudah benar-benar berubah Badru juga sudah berdamai dengan Samsu yang kini sibuk dengan bisnis kulinernya Tapi kebahagiaan itu tidak berjalan selamanya Sampai pada suatu hari Hamzah mengetahui jika orang yang melaporkannya bukanlah Samsu Melainkan Zulfi Ia mengikuti Zulfi dan mencium aroma parfum yang dikiranya untuk memikat Badru Keadaan menjadi mencekam saat Hamzah mengira Badru dan Zulfi berselingkuh Tempramennya kembali muncul Ia pulang dengan kemarahan berapi-api Rupanya Hamzah sudah terbakar cemburu sampai mengira anak yang dikandung Badru adalah anak Zulfi Tak disangka ia tega mendorong Badru sampai akhirnya Badru keguguran Tidak ada yang lebih pedih bagi seorang ibu kecuali kehilangan anaknya Hingga ia kepikiran untuk bunuh diri saja Akan tetapi kiranya tragedi ini justru membuat Badru semakin yakin untuk membalaskan dendam kesumat yang menumpuk Ia memulai aksinya dengan meminta obat tidur dari rumah sakit Pagi harinya, Samsu begitu terkejut saat melihat hasil karya Badru yaitu Hamzah yang terikat tak berdaya Dibantu ibunya, Badru memikirkan rencana hebat untuk aksinya ini Namun yang keluar dari mulut Samsu hanya ide kriminal yang seram Dari membuangnya di koper sampai memasukkannya ke dalam kandang harimau Badru bergidik mendengar ide ngeri-ngeri sedap dari ibunya Sambil memikirkan langkah selanjutnya, Badru masih menyekap Hamzah dan memasang penutup jendela rumahnya Malam harinya, Badru berdandan dengan gaun merah dan listrik tebal merona Lalu mendatangi Hamzah yang langsung melek Hamzah dibuat kebingungan sampai pada akhirnya Badru mendekat kemudian memaksanya tanda tangan perbaikan rusun Tidak hanya itu saja, Badru mengeluarkan sepatu heelsnya dan melakukan hal yang sama seperti kekejaman suaminya Di saat yang sama, Hamzah mendapat telpon dari bosnya karena menghilang dari kantor Badru beralibi jika Hamzah pulang ke desanya mengunjungi pemakaman ayahnya Karena urusan mendesak, bosnya bersikeras untuk menemui Hamzah tapi selalu ada cara untuk berbohong Kesokan harinya Hamzah menemukan pecahan beling tanpa sepengetahuan Badru Ia menggunakan itu untuk mengikis tali yang mengikatnya selagi Badru sibuk memasak Dan tidak lama kemudian, ia berhasil melepaskan ikatan tapi keburu terkena perangkap yang dipasang Badru Tidak ingin mengelur waktu, Samsu meminta tolong pada Kasim untuk meminta obat dari rumah sakit jiwa Sepulangnya ia ke rumah Badru, Hamzah terlihat akan bunuh diri Tapi Samsu justru menantangnya karena ia yakin menantunya memang cowok pengecut Dan beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan bos Hamzah Badru langsung sigap menyuntik Hamzah, sedangkan bosnya disuruh menunggu Setelah mengamankan Hamzah, pak bos masuk untuk meminta kunci yang dipegang Hamzah Tapi ia juga menginterogasi anak dan ibu ini karena menemukan banyak kejanggalan Kocaknya, Badru dan Samsu kurang briefing sehingga jawabannya tidak kompak Karena sudah kepepet, mereka membuat kebohongan baru dengan mengatakan kemungkinan Hamzah pergi saat mabuk berat Walaupun kebohongannya meleset juga Dan cara terakhir, akhirnya mereka mengizinkan bos melihat Hamzah yang terbaring tak berdaya Lalu menfitnah Hamzah yang menyuruh mereka berbohong Tak habis akal, Badru dan Samsu menghilangkan jejak Hamzah dengan melaporkannya sebagai orang hilang ke kantor polisi Tapi apesnya, polisi malah menuduh Badru dan Zulfi berselingkuh kemudian bekerjasama untuk melenyapkan Hamzah Di saat polisi menuju TKP, kebetulan Zulfi sedang berada di sana bersama Hamzah Tampaknya Hamzah memohon pada Zulfi untuk dibebaskan dengan jaminan ia akan pulang kampung selamanya Zulfi pun melepaskan Hamzah bersamaan dengan kedatangan rombongan polisi Akan tetapi, hal ini semakin membuat polisi curiga ada hubungan istimewa antara Zulfi dan Badru Samsu pun menyelamatkan Badru dengan berbohong jika cinta Zulfi tak terbalas Sampai polisi berpikir Zulfi sengaja membunuh Hamzah Dan tiba-tiba saja, secara mengejutkan Zulfi menyatakan cintanya untuk Samsu Jadi selama ini alih-alih PDKT dengan anaknya Zulfi mengincar ibunya Kemudian polisi mendapatkan telpon jika Hamzah sudah berada di kantor polisi Otomatis ini membuat mereka was-was Apalagi Zulfi hanya memberinya satu suntikan saja Mereka segera meluncur ke kantor polisi dan dengan lihenya Badru langsung membalikan keadaan Untung saja polisi menganggap ini drama rumah tangga sehingga mengusir mereka pergi Pada titik ini, Badru sedikit yakin untuk membunuh Hamzah saat ini juga Ia memikirkan berbagai cara halus seperti membuat skenario suaminya ini mati terpeleset karena mabuk berat Namun Badru mengubah rencananya Ia tidak jadi melempar Hamzah dari atas Melainkan menyuruhnya membuat video pengakuan sesuai apa yang ditulisnya Setelah itu, barulah mereka membuat Hamzah pingsan dan mengangkutnya dengan mobil Kasim Keempat orang ini membawa Hamzah ke rel kereta api lalu mengikatnya di sana Badru mencoba meyakinkan diri dan membayangkan kebebasan yang ia impikan Akan tetapi saat kereta melaju, bayangan itu berganti Ia meragu seketika dan berlari hendak melepas ikatan pada Hamzah Kereta semakin dekat tapi Samsung mencegah Badru Sampai pada akhirnya ibunya luluh untuk menuruti keputusan akhir anaknya Mereka berhasil melepaskan Hamzah meskipun Hamzah ini spesies tidak tahu diri Lihat saja, ia malah mengancam Badru Tapi semenit kemudian Hamzah akhirnya terkena azab dengan tertabrak kereta api Rupanya hal ini membuat Badru begitu lega Samsu juga mengetahui alasan dibalik keputusan akhir anaknya Badru tidak ingin dikejar rasa bersalah seumur hidupnya seperti yang dirasakan Samsu hingga sekarang Ternyata Samsu dulu juga membunuh suaminya yang doyan main tangan Dan Badru tidak ingin ia merasakan perasaan tidak nyaman itu Keesokan harinya, berita kematian Hamzah diumumkan Orang-orang melayat ke rumah Badru dan memberikan kata-kata bela sungkawa untuknya Dan ternyata mereka mengira jika Hamzah bunuh diri setelah menonton video yang diunggah Badru Cerdasnya Badru, ia memotong video pengakuan Hamzah untuk membuatnya seolah-olah menyesal lalu bunuh diri Setelah Hamzah tiada, Badru akhirnya bisa benar-benar bernafas lega Dan mendapatkan kebebasan yang ia bayangkan Dan film pun tamat